Ini kita lihat Tuh ya Tuh digoyang-goyang dia tetap Tetap stabil Halo pemirsa Balik lagi di channel Dunia Bongkar Membongkar apapun yang bisa dibongkar Dan produk yang akan kita bongkar kali ini adalah Ini pemirsa Ini seperti yang kalian lihat di layar kaca gitu ya Atau di layar HP sama aja Ini adalah sebuah Gimbal Wih dih Gimbal itu apa ya Ini gimbal nih Ini gimbal nih Gimbal itu adalah stabilizer Nih Tuh kalian bisa lihat Smartphone gimbal ya Ini itu brandnya itu adalah Moza Dia serinya itu adalah Mini S Essential Bentuknya kayak begini nih Jadi buat menstabil HP kita pada saat Ngesut ya Pada saat kita ngambil gambar Jadi dia gak akan goyang-goyang Atau shake dan segala macem ya Pake ini nih Luar biasa Ini nanti kita bongkar Tapi sebelum kita bongkar Seperti biasa ya Ini udah wajib gitu ya Kita coba review dulu Dusnya nih Oke Nah dari mulai Bagian depan ini ada gambar Produknya ya Ini gambarnya kayak ada glossy gitu Dan agak sedikit timbul nih Bagus Nah kalau ini biasa aja Ini gak timbul ya Sama yang bawahnya juga Agak timbul nih Bagus ya Ini bentuk produknya Disini ada gambar HPnya Ilustrasi Bila Mana udah dipasang HP gitu ya Kemudian kita lihat bagian atasnya Disini ada brandnya Atau judulnya ya Atau apanya ya Mereknya gitu ya Moza Capture Capture the World Gitu ya Aduh Susah ya ngomong bahasa Inggris Terus Di bawahnya Atau di belakangnya ya Ini bagian belakang Disini ada Apa nih Mungkin isi dalemannya kali ya Isi dalemandusnya nih Jadi ada Produknya Gimbalnya Terus ada mini tripod Kemudian ada Kabel buat ngecas ya Lalu Ini kebaca gak ya Ini ada kamera Kontrol kabel ya Jadi ada buat Kontrol kameranya gitu Kabelnya Terus ada Apa ini Storage patch Gak ya Ya Tasnya lah gitu Softcase Eh bukan softcase Ya tas lah gitu Karungnya Nah terus ada user manual Nah buku Kitab gitu ya Nah disini ada Tulisan Goodsend Dan bla 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 Lalu disini ada Barcode ya Dan yang lainnya Nah terus kita lihat Bagian sampingnya lagi Ini ada Apa nih Object tracking Pond camera Control Portrait Mungkin fiturnya ya Ini fiturnya kayaknya Fiturnya Iya Lalu di bagian Paling sini Oh gak ada Hitam ya Disini ada Buat pengait Buat narik Kayaknya Buat nariknya Oke kalau gitu Langsung kita bongkar aja Setelah kita review Kita bongkar Nanti abis dibongkar Kita review lagi Oke Seperti biasa Kita harus ambil Alat wajib Nah ini dia Alat wajib ya Yaitu gunting Soalnya saya gak punya cutter ya Belum beli Mahal harganya Mending ini aja yang udah ada Oke Kita coba langsung bongkar aja Is Salah nih Iya Gimana sih cara bukanya nih Aduh susah nih Kudunya pake cutter Pemirsa Tapi gak apa-apa Bisa lah Insyaallah ya Nah gini nih Bismillah Hahaha Berhasil Oke Ini sudah terbuka Iya Kita langsung tarik aja Di pengait ini Tada Wihdeh Mantap Ini udah gak ada apa-apa lagi Kosong Belongpong Kita bisa simpan disini Sebagai hiasan Hiasan kamera Wihdeh Nah Ini dia Wow Mantap sekali Oke Kita coba Lihat satu persatu Yang pertama itu adalah Manual book Dari Goodsend ya Ini manual book apa buku Kita angin Iya manual book ya betul Terus disini ada Manual book lagi ya Semuanya serba manual Gak ada yang otomatis book gitu Nah ini ada Oh Stiker ya Wihdeh Mantap nih Ini bisa Kita tempel Di muka Atau di badan Bukan ya Tapi di Apa Bukan sepion Apa Kaca mobil gitu Kaca motor Atau kaca rumah Kaca nako Ya Bisa ini Kemudian ini Ini ada Cara Cara Makenya Kayaknya Wow Ya Ada cara-cara Makenya Supaya Jangan salah ya Iya Nanti kita cobain aja Langsung lah Kemudian Ada apa lagi Ini dia Ini adalah Apakah ini Kita buka dulu Supaya tidak ada rasa penasaran Di antara kita Wihdeh Iya Seperti ini Secara perlahan Supaya dia gak sobek ya Aman nih gak sobek Alhamdulillah Oh Ini adalah Mini tripod Tuh ya Jadi begini nanti Ini biasanya dipasang Di gimbalnya nih Di bawah ya Ya Kita sampingin dulu Wihdeh Kayak yang Youtuber Apa Youtuber-Youtuber Unboxing gitu Sampingin dulu Wihdeh Kemudian Belum kesini Ini masih ada di atas nih Ini yang patch tadi nih Kayaknya nih Patch apa Saya lupa Tuh Disini ada karet ya Ini karet buat ngiket Patchnya gitu Nah Wow ini ternyata gede ya Iya bener Seukuran sama gimbalnya Dan disini Kembali lagi ada Brand Moza Wah mantap Ciluk Baa Kosong Kosong Ya Ini bisa dipakai buat sulap Bisa ya Kita sampingkan dulu Ini karetnya juga Kemudian Ini ada Kabel ya Ini itu Kayaknya kabel buat ngecas Lalu satu lagi Oh Ini adalah makanan Biskuit Bukannya ini buat Apa ya Buat Pengawet ya Jadi bukan pengawet Apa Buat Kadar Basah Silica gel Buat menyerap Kadar basahnya Supaya gak Bulukan Nah ini Adalah Kayaknya tadi nih Apa Control cable gitu ya Ini buat ngecas Bener Kayaknya Oke Kita Langsung bongkar Bukan bongkar ya Kita ambil produknya Cara ngambilnya gimana Tunggingin begini Tuh ya Dan ini udah gak ada apa-apa lagi Pemirsa Ini bisa sampingin lagi Di atas Buat hiasan Kamera Biasa Nah ini dia Yang ditunggu-tunggu Akhirnya Muncul ya Oh disini ada Ininya ya Tanggal buat Garansi Wihdeh Mantap nih Ini gimana cara Makaiannya nih Gimana nih Oh ini nih Oh ini nih Ini Buka Oh putar Pemirsa Ini diputar ya Gini Sampai dia Oh Sampai dia ngonci Wihdeh Mantap nih Wihdeh Ini kayaknya bisa buat ngulek ya Gitu ya Ngulek Ini Terus Apalagi Gimana lagi nih Saya bingung nih Oh gini Ya Jadi tinggal di Lepas begini aja Wihdeh Mantap Wih Akhirnya punya juga nih Gimbal nih Oh iya Ini kita coba langsung pasang aja ya Ininya apa Mini tripodnya Supaya dia bisa dibediriin Nah ini Kayak gini Cara masangnya Sit Iya Jangan terloklas Takut Takut doll ya Nah ini udah bisa berdiri Tuh ya Cuman ini kan ada Karpet Jadi Dia gak mau Stabil ya Harusnya di lantai Nah Seperti ini ya Pemirsa Tampilannya Sekarang kita cobain Pakai HP Gimana Stabilnya gitu Atau gimana Bentuknya ya Harusnya sih sama kayak yang digambar tadi Dan ini udah saya siapin HPnya nih HP kesaingan saya nih Wihdeh Yuk kita cobain Gimana ya Ini mohon maaf ya Pemirsa ya Agak sedikit gaptek Soalnya Baru Seumur umur megang beginian gitu Hahaha Ya Ini kayaknya gini doang nih Cuman gimana ya Oh Ditarik ya Ditarik ke atas begini Iya Nah Begini ya Pemirsa Tuh Begini ya Mantap nih Tuh ya Tuh Begini ya Goyang-goyang Ini kita coba hidupin ya Supaya kita lihat Apakah dia Berfungsi gitu Ini ya Kita coba tahan Yang lama Wihdeh Mantap Tuh ya Dia biru Menadakan bahwa dia sudah hidup Ini kita lihat Tuh ya Tuh Goyang-goyang dia tetap Hihi Tetap stabil Coba kita fungsikan ininya Wihdeh Mantap Ini ke kanan Ini ke bawah Wihs Ini ke atas ya Kiri kanan Wah Mantap Nah disini juga Kalau kalian lihat nih ya Di bagian belakang Ada Ini ya Kayak semacam trigger-nya nih Nih Kelihatan nggak Gelap ya Nah ini nih Ini trigger-nya ya Jadi fungsinya buat Buat Ngembalikan lagi ke Posisi semula Kayak gini Kita pencet dua kali Kalau nggak salah Tuk-tuk Tuh dia balik lagi Seperti semula Ya Keren kan Ya mungkin gitu aja Untuk video kita kali ini Yang jelas ini Keren banget nih ya Apa namanya Bentuknya gitu ya Nyeni lah gitu Mencacara orang Sunda Nyeni gitu Bagus Kemudian Untuk fiturnya juga Kayaknya sih bagus juga Cuman kan kita belum Belum coba ya Saya belum belajar Nanti kalau saya udah belajar Saya share Video review Dari produk yang satu ini Oke Hihi Hihi Kita cukupkan Video kita sampai disini Untuk segmen kali ini Yaitu Bongkar produk Gimbal HP Ya Dari Moza Mini S Essential Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Tentunya Masih di Pembahasan yang sama ya Yaitu seputar Bongkar produk Dengan saya Dika Bye bye Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.